Oke, selamat datang di channel youtube Ruang Para Bintang Oke, kali ini kita akan berjumpa di informasi tentang Masih di seputaran UTBKA tahun 2020 Nah, berdasarkan informasi yang terbaru Memang sebagian siswa sudah ada yang tahu juga Tapi saya akan coba sharing lagi Bagaimana informasi-informasi ini Supaya lebih dapat bagi siswa yang membutuhkan Nah, di peraturan-peraturan yang baru Misalnya SMA, jurusan IPA SMA, jurusan IPS Kemudian SMK Kemudian Paket C Kemudian Madrasa Alia IPA Madrasa Alia IPS Kemudian Paket C Bahasa Paket C, SMK Nah, kalau kita perhatikan Sesudah kita memilih jurusan Maka adik-adik harus cek Ya kan Memang kita sudah mengisi peluang kita Kita sudah mencek bakat kita Kemudian di mana yang cocok Baru kita sesuaikan dengan pilihan jurusan Tetapi Ada saran bahwasannya Untuk jurusan adik-adik Tolong di cek Nah, boleh di cek Karena di setiap universitas Dan jurusannya berbeda Nah, ada misalnya jurusan yang tidak menerima Misalnya Di jurusan IPA Ya kan Tapi tidak masuk Misalnya SMK Tidak boleh pakai C Tidak boleh pakai C Untuk SMK Tapi boleh untuk pakai C SMA Jadi, itu harus diperhatikan Jadi, disini kita coba bahas Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa cek semuanya Oke Nah, silakan di cek berbagai peluangnya juga Karena apa? Ini adalah syarat untuk adik bisa lulus gitu Jadi, jangan misalnya ujung-ujung langsung kita pilih Tanpa memperhatikan Nah, ini yang bahaya Oke Coba disimak disini Semoga bermanfaat Kita cek disini Halo guys Halo everyone Welcome back to Ruang Para Bintang Don't forget to like, comment, subscribe below Keep on watching Oke Langsung kita bahas ke materinya ya Nah, jadi Di informasi pertama tadi Saya sudah sampaikan Bawasannya untuk Jurusan-jurusan wajib adik-adik cek ya Nah Di video ini Kita akan coba melihat kembali Jurusan-jurusan yang adik-adik akan pilih ya Nah, boleh kita cek disini Inilah Daftar-daftar daripada universitasnya Dan mungkin adik-adik sudah tahu lah gitu ya Nah, oke Nah, kita akan coba lihat Disini kan ada universitas masing-masing Dan boleh kita lihat kembali Dan boleh kita lihat kembali Kalau sudah kita klik misalnya salah satu universitas Misalnya disini kita pilih salah satu aja Misalnya contoh saya ambil Universitas Negeri Medan Misalnya gitu ya Oke Nah, jadi Mungkin ada sebelumnya informasi Menyatakan bawasannya Untuk ujian Boleh memilih Tanggal ujian ya Seperti UTBK tahun 2019 Nah, untuk UTBK 2020 Sistem lah yang memilih Kapan adik-adik ujian Jadi Usahakan Jangan memilih Atau Mempertimbangkan Kapan adik-adik ujian Biasanya kan Siswa itu banyak ujian Di akhir-akhir gitu ya Kenapa? Karena mungkin menunggu soal bocor gitu Ya kan Nah Artinya Sudah ada yang ujian Baru kita Menunggu Biasanya semua lomba terakhir gitu ya Nah, karena mungkin sudah mendengar-dengar Tutorial-tutorial Jadi dia menunggu di akhir gitu ya kan Ternyata Memang yang sekarang Yang terbaru dengan waktu yang minim Ya kan Jadi dia Sistem yang menentukan Waktu ujian Jadi Tidak Tidak lagi siswa yang memilih Waktu ujian gitu ya Nah Oke Itu hanya sekedar info Ya kan Kemudian Yang berikutnya Di sini Yang perlu adik-adik lihat Adalah Ya Di sini kan ada dua jurusan Nah Ternyata Ada Hal-hal yang perlu Adik-adik pahami Di sini Gitu ya Kadang-kadang kita Asal kita pilih aja ini Iya kan Gak kita perhatikan juga Sarat-saratnya Dan boleh adik-adik cek sebelum memilih lah ya Nah Jadi saran saya mungkin yang sudah paham Berarti bagus Mungkin dia Jeli dalam baca Iya kan Nah Perhatikan jurusan-jurusan yang memakai portfolio Iya kan Biasanya jurusan-jurusan seni Jurusan olahraga ya Nah Tapi kalau jurusan yang lain Tidak Tapi yang perlu misalnya Contoh Saya coba Di sini Ketepatan Saya jurusan matematik Iya kan Saya coba ambil pendidikan matematik Misalnya Iya kan jurusannya Nah Kalau kita cek di sini Ini Bisa kita lihat Pendidikan matematik Daya tampung Untuk 2020 175 orang Luar biasa ya Nah Peminatnya 1127 Ya Tahun 2020 Peminat Kutanya 175 Peminatnya Tahun 2019 1127 Ini Sangat berkurang Sebenarnya ya Mungkin kita cek dululah Di sini Daya tampung Di tahun 2019 1146 ya 1146 Berarti Luar biasa ini Persentasinya Misalnya Ketika kita Bersaing Sangat tinggi lah ya Nah Jadi Di sini Bisa kita lihat Oke Nah Yang mau saya Informasikan adalah Nah ini Daya tampungnya Sangat banyak Ini Boleh Dijadi Yang Adi-adik Yang memilih Di Unimate Ya kan Berikan Matematik Silahkan dicoba Ini Sangat luar biasa Kalau kita bagi Berarti Ini Coba ya Peluangnya Berarti 175 Dibagi 1127 Kali 100% ya Oke Jadi kalau kita bagi Berarti Sekitar berapa Itu 175 Kita bagi Dengan 1127 Kalau misalnya Ada peningkatan pun Di tahun ini kan Sekitar 15% gitu Jadi ini Sekitar 15, gitu ya 15,5% Gitu lah Nah jadi Sangat tinggi nih Peluang kita masuk Di sini Ya Jadi sangat tinggi Peluangnya Oke Nah jadi Untuk jurusan-jurusannya Ternyata Ada yang Saya perhatikan Yang perlu Adik-adik cek Yaitu syarat Daripada SMA-nya Gitu ya Selain misalnya Peluang Syarat dari SMA-nya Ini perlu Nah Untuk pendidikan matematika Dimana di Universitas yang lain Saya perhatikan Ada Jurusan yang bisa Masuk IPS gitu Nah ini Untuk pendidikan matematika Boleh Yang boleh adalah SMAIPA MAIPA Lulusan pakai CIPA Khusus Unimet Gitu Nah Boleh juga Dia yang Anak SMK Ya kan Boleh juga Anak SMK ini Kalau kita perhatikan Anak SMK juga boleh Nah ini Boleh anak SMK Jurusan teknologi konstruksi Dan properti Teknik geomatika Nah jadi Anak SMK Hati-hati Ya Jadi jangan asal Masuk aja Diperhatikan jurusannya Gitu kan Nah jadi Untuk pendidikan matematika Di Unimet Anak IPS Gak boleh Nah Tapi Kalau kita cek lagi Di Yang lain Misalnya Ini Pendidikan fisika Gitu kan Nah Kalau kita cek Ini Ini IPA 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 ya Oke Pendidikan Nah jadi sama Tapi kalau kita cek Coba matematikanya Matika Matika Ya Nah ini juga Masih boleh IPA ya Masih boleh IPA Ya kan IPA IPA Baru teknik Ya kan Tekniknya Boleh dibaca disini Nah Sekarang Saya coba masuk Ke universitas yang lain Kita ganti PTN Misalnya Saya ambil Yang lain Oke Saya coba Brawijaya ya Ini kita coba Brawijaya Nah Di Jurusan Sintech Ini kita coba Ambil Misalnya Manajemen Sumber daya Perairan Nah disini Ya kan Ini boleh IPA ya Boleh IPA IPA Enggak boleh IPS Enggak boleh IPS Disini juga SMK nya Harus Sejalan Pelayaran Kapal Penangka ikan Perikanan Pengolahan Hasil perikanan Jadi kalau misalnya Di SMK nya Bukan jurusan Yang ada disini Enggak usah Milih Nah oke Kemudian Saya coba Lagi Masuk disini Matematika Nah disini Yang boleh Hanya SMA IPA Dan MA IPA Jadi disini Enggak boleh Paket C Ya Jadi Untuk ini Adik-adik Coba diperhatikan Walaupun Disini ada Paket C Paket C Ada peminatnya Di tahun 2019 Ya kan Ini Ya Ada juga Yang dari IPS juga Masuk Nah ini Yang bahaya Padahal disini Sudah disarankan Jangan asal Masuk Ya kan SMA IPA Disini Ada juga Yang mengambil Jurusan IPS Ini 7 orang Oke Ya Jadi disini Enggak boleh Nah Kemudian Kita lihat Ini Teknologi Hasil Pak Perikanan Oke Kalau ini Saya rasa Pasti Nah disini Boleh Pakai C kan Nah beda-beda Dia ya Jadi Tolong Ini Diperhatikan Nah ini Anak IPS Ada juga Yang masuk Ya kan Nah seperti ini Inilah yang Kalau kita Perhatikan Seperti ini Agak berbahaya Jadi 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 memang Ini yang Wajib Dipahami Oleh adik-adik Kami Semua Jangan Sampai Salah Dan mohon Dicek Gitu ya Jadi Dicek dulu Hati-hati Karena Ini bisa gagal Loh ya Jadi Harus Memang Harus Teliti Gitu lah Jadi Dicek Setiap Memilih Harus Dicek Baik Jurusan Yang dipilih Jangan-jangan Nanti Ada Kamu pilih Ternyata Kamu tidak bisa Disana Gitu Memang Kalau jurusan IPA Hampir semua Bisa Gitu kan Nah Coba Kita Lihat Disini Lagi Sedikit Lagi Nah Ini kan Nah Ini bisa Yang ada Paket C Juga Yang Hati-hati Paket C Paket C IPA Paket C Oke Ini Ada juga Bisa Jurusan Yang SMK Masuk Juga Ke IPS Sosom Nah Ini dia Jadi Adik-adik Boleh Cek Disini Hati-hati Saya Cuma Ingatkan Aja Intinya Dalam Mencek Seperti Ini H Inilah Menjadi Modal Adik-adik Supaya Jangan Salah Ketika Misalnya Sudah Mastikan Jurusan Baru Kemudian Mencek Disini Boleh Enggak Kamu Masuk Disana Gitu Jangan Jangan Kamu Sudah Mencek Dan Sudah Terobsesi Masuk Disana Ternyata Kamu Tidak Perhatikan Ini Ujung Kamu Yang Kalah Jadi Jangan Sampai Kalah Oke Nah Itu Saja Yang Bisa Saya Jelaskan Nanti Kamu Cek Semua Jurusan Yang Ada Disini Kalau Misalnya Kamu Mengambil Universitas Yang Lain Jadi Tolong Diperhatikan Sarat-saratnya Yang Ada Disini Ya Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Informasi Berikutnya Sampai